Hai hai semua ya, gue Zeno, hari ini gue pengen main game baru lagi Judulnya itu adalah Aerial Knights Never Yield Ya, game ini tuh game lama Rilisan tahun 2021 Cuman, gue baru mainin sekarang Gara-gara gue dapet game ini tuh gratisan dari Epic Game Store Ya, waktu itu dia lagi bagi-bagi game Terus tiba-tiba ada game ini Dan gue tertarik aja gitu sama gamenya Kayaknya sih unik ya ini Mungkin tipe-tipe side-scrolling tapi dia lari-lari terus ya Terus game ini tuh bisa dimainin di PlayStation Terus juga Windows sama juga Nintendo Switch Cuman, gue mainnya Bentar, ini udah langsung mulai Bentar, bentar, bentar Kok langsung mulai, kaget gue Keren banget ya Oke Sip, sip, sip Bentar, bentar, bentar Gue mau ngomong-ngomong dulu Ya, game ini tuh rilis tanggal 19 Mei 2021 Developernya itu Aerial Knights Sama publishernya itu Headups Games Ya, settingnya ini kayaknya sih di Tokyo ya Soalnya kan dari tadi banyak banget kanji-kanjinya Dan ya menarik aja gitu gue liatnya Unik dari art style-nya juga suka gue Terus kenapa gue pake baju putih? Soalnya karakter utamanya tuh pake baju putih Cuman dia pake lapis jaket Jaket bomber ya namanya ya Ya, jangan salvok sama baju putih gue Kali ini gue pake baju putih yang Ajisomoto Alias parodinya Ajinomoto Yang pake Jisoo Kemarin itu gue sempet main pake baju Rose Di game apa ya? Kok gue lupa ya? Ya, adalah pokoknya Ya, kaget aja sih tiba-tiba tadi langsung play Tau-tau mati satu kali Oh iya, kalau kalian mau beli gamenya Di Steam itu termasuk murah banget sih Sekitar 20 ribuan Kalau di Switch juga mungkin sekitar 30 ribuan Dan dia ternyata juga udah masuk ke iOS Ya, kalian siapa tau mau mainnya lewat HP kan ya Yaudah, kita langsung masuk aja ke gamenya ya Bingung gue Oke, disini ada opsin-opsinnya Ada bahasa Bahasa Inggris Tadi gue udah cek gak ada bahasa lain Ini Outfits Ini Ini gamenya kayak Game Apa? Game HP banget ya Karakternya kayak gini Level Nanti pasti Eh, bentar-bentar Prolog Level 1 Level 2 Oh, berarti gue bisa Misain per level nih Ada berapa level sih? Uh, banyak juga Ada bonus juga Tapi kayaknya bonusnya gak bakalan gue kerjain sama endlessnya juga Ada sekitar 13 level Oke, berarti gue bisa misain per level Kita langsung masuk aja ke gamenya Ada story, ada endless Pilih story Normal mode, hard mode Insane Eh, normal aja deh Gue gak mau terlalu berat-berat banget Ini tadi yang kita lihat di awal deh ya Gue gak tau kalau misalkan ini langsung mulai Ini dia siapa sih sebenernya? Ah, karakter ini yang gak keliatan Pas loading Kepotong Oke, ada waktunya Oh Oh gitu W, A, S, D, W, A, S, D Dia apa sih nih sebenernya? Mahasiswa biasa doang gitu ya Suruh pencet S OS-nya nanti Nah, tadi kita mati di... Eh Apa sih? Kok gak bisa? Bentar Berarti harus dari sini Ah Gue kira tuh dari jauh Apa dah? Kok gue masih bingung asli Ini buat muter Oke, oke, oke Oh, ini jam Jamnya Sip Wih dih S gini D gini A Oke, menarik sih ini Mudah-mudahan aja Gue tidak terlihat Bodoh ya Lah Sudah kelar Prolog-nya Matinya 2 lagi Next Pencet tadi Level 1 Oke, kita nunggu timing ya Sip Ya, mudah-mudahan Gue tidak terlihat Bodoh-bodoh banget lah Oh, ini kayaknya Game-nya simple sih Tipenya Kayaknya tuh Slow-mo-nya Kelamaan ya Kejauhan Maksudnya gitu Bisa ganti slow-mo Mau gak ya di sini Apa nih Oh, gue lari Aku kira tadi obstacle Ini apa W Eh, A Oke Ini W Ini W lagi Hah, ada F segala Apa nih Buat apa ini Kira dia Gak capek ya Timing Timing Wah, permainan timingnya sih Harus Pinter-pinter Omak Kayaknya Lewat biasa Bisa deh Nah Ngapain gue perlu Kayak gitu Segala ya Lari Aduh Ududududu Uh Pas Gua kira mentok Nah, ini buatan apa sih Bingung gue Udah Ududu Ini aja Hah Oh, bawah ya Oke Apalagi nih Oh, apa tuh Baru liat gue Ini obstacle-nya Emang sengaja Diwarnain gini Kayak Ngeganggu mata gue Jadi Udah bener Tadi laut bawah ya Gue normal lagi Mati-mati mulu ya Apalagi gak normal Mulanya lumayan lagi Lari aja terus Yah Alah Gue kira ada Impact-nya gitu loh Makin cepet Lencat-nya makin tinggi Ternyata tidak Eh, kecepetan Kok gak Cepetan Gue jadi suka ya Suka kecepetan nih Harusnya yang hard ya Jangan lah Ngegayaan lo Normal aja udah susah Maksudnya normal aja Lo udah mati Berapa kali Emang sengaja Diwarnain tuh Supaya kita Ngeliat aja sih Gue berasa bocil banget Jadi Dia berasa kayak Ini ya Stunman Stunman Sah Eh Lupa Oh makin Deket-deket Obstacle-nya Yang ini Masih gue Bingung Fungsinya Buat apa Apa nih Oke Iya Iya Apa lagi Aduh Lah Lah Oh iya Kan gue Nggak usah lari Pinter banget Lanjut Ranjol Gue suka sih Tipe-tipe grafis Yang kayak gini Gue apa Bingung Tadi mau ngapain Oh Lagi Ah Gue Kurunya Adar Jadi tuh Warnanya itu Disesuaikan sama Ini Huruf yang harus kita Pencet Kalau A kuning Nih A kuning D biru W merah S Ungu Ternyata itu Oke 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 Barunya Adar Gue Sah Seru sih Ini Gratis lagi Kalau mau beli Juga Gak mahal Mahal Baket Sih Apalagi Bisa Dimainkan di Switch Juga Ini Apa ya A Level 1 Udah Kelar Aja Cepet Juga Berarti Gue gak bisa Kelarin 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 Itu Eh Mampus Gue Vertigo Gue Ada bonus Level Apa nih Kayak Sonic Eh Salah Kayak Sonic Tiba-tiba Gue berasa Vertigo Soalnya Layarnya Gini Jadi Pas Gue Udah Kelar Mainnya Berasa Aneh Oh Ini Gue Gatau deh Berhentiinnya Perberapa Soalnya Satu level Ternyata Gak terlalu Panjang Panjang Makanya Digratisin Bibi 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 cuman dia turun kayak gitu enggak cedera ya sebenarnya kayaknya gue harus mainnya levelnya agak di atas dikit deh tapi yaudah lah ya iya yang D itu digunakan kalau kita dikejar-kejar sama eh salah gua dikejar sama drone-nya itu eh kok mati fokus-fokus apa tuh nggak kebaca desa tuh jalan nembus pintu Oke selain apa kabur dari kejaran musuh kita juga manfaatin lari itu untuk nembus pintu asli ini vertigo sih gue tapi yaudahlah mudah-mudahan gue bisa menyelesaikannya sampai akhir doakan saya teman-teman emang gitulah kalau lu punya penyakit memang agak mual tapi yaudah gue tahan-tahan yang penting gua harus fokus pada satu titik aja kepala gua nggak boleh gerak-gerak eh salah ya elah lari lari lagi pulangnya lumayan ya kok nggak tahu dari kalau level yang lebih tinggi apakah akan membuat gua stress ini gua lagi nyari game yang aduh salah pencet gua lagi nyari game yang sangat-sangat fun aja sih dan cepat di editnya gara-gara gue main game kebanyakan edit mulu jadi curhat tentunya sih gua waktu itu ngambil game ini di epic tadi gue bingung kan mau mainin game ini kapan sepertinya ini adalah saat yang tepat ya ini saya scrolling sih platformer kayaknya masuknya atau saya scrolling dong side-scrolling running kayak game tempatan ya cuman ini miring doang tuh level 2 udah jadi pusing banget tadi tuh item-itemnya gerak ga sih kalau nggak gerak fix gua vertigo sih wuuh kenapa jadi super saya deh seru deh level 2 boss ngapain nih apa yang harus kita lakukan mati dong gua ah ya harus ya pencet WASD empat-empatan atau kita F oh lah tetap ada warnanya tuh itu belum A terus eh salah 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 eh ngulangnya dari awal waduh baiklah lo ngapain sih main yang bener aja lah sampai sekarang gua masih belum tau atau fungsinya flip buat apa udah kah mana boss ya itu aja animasinya minimalis kali ya ya elah nggak ada impact-impactnya nih animasi ya udahlah namanya juga dia ngincernya tuh simplicity eh ketinggian tipis eh gua kira itu loncat eh eh salah ya nggak nyampe kok koin-koinnya buat apa ya kira-kira ya mungkin buat beli outfit kali ya kok bisa kena gua nah harusnya nyampe nih ih nggak nyampe nih apa harusnya pake OE ya nanti-nanti kalau kita mati lagi kenapa nih semua kendaraannya kok lagi pada oleng eh mati gua salah gua dimana perasaan udah tadi lari terus eh gua kira kelihatannya tadi tidak perlu ngesot levelnya 13 tapi ternyata pendek-pendek ya eh elah ya sih ini enakan mainnya di handheld ini mah makanya dia juga rilis di mana switch eh salah ayos ayos karena bisa dimainin pake tangan eh ini gua juga mainnya pake tangan ya karena bisa dimainin dibawa kemana-mana gitu kabur gua masih menahan vertigo gua masih menahan vertigo gua nih sabar-sabar oh apakah selain S kita juga bisa pake flip nanti deh kalau ada yang ungu gua coba flip level 3 kelar udah weh pusing gua 13 tuh kalau bagi 2 berapa 6 7 apa gua bikin 2 part aja nah liat nanti lah sekarang kita punya pedang gitu ya bikin game kayak gini simpel gak sih sebenernya penasaran gua soalnya terlihat simpel gitu cuman emang asetnya kan kita harus bangun ya aset-aset yang ada disini gua gak tau sih ini aset mereka yang bikin atau emang udah ada dari hmm tadi bikinnya pake unity kalau gak salah atau asetnya emang udah ada dari unity gua gak tau eh nggak kepencet dong eh tadi kita coba itu kita kita coba flip flip aduh kok gua salah pencet mulu ya mau pencet F malah D oh my god oh my god hati konyol belu gue hati konyol belu gue aduh aku masih menahan vertigo ini fokus 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 emang kayaknya sih gua pengen cepet-cepet gitu kayak normal malah salah oh kalau udah lewat yang tadi tuh checkpoint ya kita bakalan ngulangnya dari sana lagi gua seperti pernah main game yang serupa cuman gua lupa game apa ya eh salah eh salah nah nah itu tuh apa ungu kita coba ya gak bisa harus ngesot kita nyuruh keluar pedangnya ini pake apa sih kalau dikasih tau ya kalau gamer pendek tuh bingung mau ngapain gitu eh salah lupa lupa hampir aja tadi bisa ganti baju ya cuman gua gak ganti-ganti lah sama gua kan juga gak ganti baju soalnya cuma ternyata dia lebih terlihat memakai baju kuning ya dibandingkan baju putih ya dalamannya doang yang putih tapi gak keliatan juga kalau gitu gua pake baju kuning gak apa-apa lah pake baju ini lucu-lucuan gua cuman punya kaos rose sama jisoo iya karena gua cuman suka dua itu doang uh hampir eh salah 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 never yield jangan pernah menyerah ini dia tuh sebenernya apa sih cyborg ya soalnya tinggalnya dalam air gitu kan tinggal dalam air padahal ini itu eh iya lagi-lagi mati gua disitu ya tidak sih lu fokus dong fokus iya 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 udah ya lewat ya entah masih ada lagi eh 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 untung aja masih ada toleransi dia meskipun hampir nabrak dikit gitu oh level 4 udah kelar tadi ya gua begini oke gua potong sampe disini sebenernya gua udah mainin gamenya sampe kelar makanya di video kali ini gua gak akan kasih impress di awalnya soalnya cukup aneh kalo misalkan gua ngasih impress di awal disini terus beberapa game kedepan langsung tamat jadi gua komplitin aja disitu kalo kesah gua untuk mainin game ini tapi tadi kita tiba-tiba langsung ganti baju terus juga punya pedang-pedangan gua gak tau kenapa itu ya kita ketemu lagi aja ya di next partnya thank you banget anda nonton bye bye